Kali ini gue tuh ada di kawasan SCBD Veve tuh dulu suruh gue makan Katanya Dem, ada nasi lidah enak banget Saya dengar disini, pamungkas kerja disini kan? Ah, itu mas Usuri Mas Usuri Taukin barang dulu soalnya dia Ayo ya Ini pamungkas borok Bukan apa motor yang dua dan tiga yang ada geroboknya Oke, ini makanan gue gila Full banget, nasinya gak keliatan, buset dah Karena gue pesen dua lauk Satunya lidah, satunya lagi tuh paru Madura Makan cuy Yo mameen Balik lagi sama gue next Carlos di Makan Liling Indonesia Kali ini gue tuh ada di kawasan SCBD Ini buat makan nasi lidah tapi spesial gentong mas Sebenarnya ini tuh udah lama Veve tuh dulu suruh gue makan gentong mas katanya Beb, ada nasi lidah enak banget Namanya gentong mas tapi di Senopati Nah, ini tempatnya katanya baru pindah dua bulan Gue gak tau pindah apa nambah ya Hmm, gak tau juga Nanti kita tanya-tanya aja ya Jadi setelah kita cari tau lagi Dia posisinya udah berubah di SCBD Di parkirannya Electronic City Si Veve sih dulu bilangnya enak ya Dia sering makan katanya Cuma kita lihat selera dia Halo mas Halo mas Halo Kenapa dengan mas siapa nih? Mas Adi Mas Adi, ini gentong mas nasi lidah Nasi lidah Ini sama gak sih sama yang di Senopati? Sama, ini kan pindah dari sana Jadi di Senopati udah gak jual lagi? Oh, berarti yang di Senopati udah gak jual lagi Kenapa yang so, kenapa pindah kesini? Kenapa busuk Kenapa busuk? Iya Kita gak tau yang ternyata punya tanah itu sekitar Ternyata yang punya tanah itu sekitar Iya, kita gak tau Cuma-cuma ada kuturan Dan yang kita sewa Angkat tangan Makanya jadi pindah kesini ya mas ya? Iya Di situ udah gak ada ya? Gak ada Udah berapa lama pindah sini? Hari itu 17 Agustus Baru dua bulanan nih berarti ya pindah sini ya? Banyak yang tau gak pindah sini? Kita info semua lewat Instagram sama Nadia Tuh, lewat sini Jadi pelanggan yang itu pindah ke sini ya? Iya Ini aslinya pertama di mana? Aslinya? Di Surabaya Aslinya Surabaya? Di Jakarta ada berapa? Baru di sini Oh, baru ini doang Ini sekarang bukanya jam berapa pas? Kalau hari Senin sampai jumpa jam 11 siang Sampai jam? Jam 4 pagi Udah jam 4 pagi Udah di sana Incer yang bulan malam di sini ya? Iya bener ya Di sebenarnya soalnya ada klub nih Di atas jam 12 malam udah pasti rame Dari hari Jumat sampai Sabtu Oh Jumat Sabtu itu pasti rame ya? Malamnya Ini menunya apa aja nih was yang spesial? Menunya yang best seller nasi lidah Best seller nasi lidah sapi Ini nasi campur Ini nasi paru Ini nasi paru sama nasi pilang ini menu baru Ini nasi lidah Ini satu lidah ekor sapi Ini barunya lidahnya dipotong-potong Ternyata dipotong dong Kalau misalnya utuh gue lebih penasaran Itu berapa lidah sapi yang dipotong ngomongin Saya dengar di sini pamungkas kerja di sini kan? Ah itu Mas Usure Mas Usure dia? Iya Mas Usure Tapi itu pamungkas yang penyanyi itu? Hah? Kayaknya sih To the bone To the bone To the bone Biasanya jam 5 datang Tengah 5 Tengah 5? Sekarang yang berapa sih? Oh jam 3 Ngetokin barang dulu soalnya dia Ngetokin apa? Pamungkas nyetokin barang dulu Iya pamungkas dibawa Nanti bawa tosa Nanti pamungkas kesini Pamungkas bawa tosa Bawa tosa Viar? Bawa Viar Viar Pamungkas bawa roh Kalau apa motor yang 2 dan 3 Yang ada gerobaknya Kalau masih keburu ya keburu Kalau enggak ya Soalnya gue ngincer pulang cepat juga nih Kalau enggak apa bubaran disini macet banget ya? Enak Oke saya pesen Nasi lidah sapi spesial Sama tambahin paru madura Jadi dalam satu piring ada dua lauk Jadi satu? Iya jadi satu Jadi modelnya kayak gitu tuh Udah di packing-packing Satu box berapa? Bisa ambil 5 kursi ya? Sampai ketemu di meja makan Oke ini makanan gue gila Full banget Nasinya enggak kelihatan Buset dah Karena gue pesen dua lauk Satunya lidah Satunya lagi tuh paru madura Sebelah kiri ini paru madura Ini gue pinggirin Sebelah kanan ini lidah Dan dia diatasnya tuh kayak ada kremesan gitu Kalau gue liat ini nasinya jadi kuning-kuning ya Otomatis ini nasinya kunyit banget ya Gue udah gak sabar nih Sebelum makan kita berdua dulu Langsung aja nih Suapan pertama Nasi panas mantep Makan cuy Lidahnya sih lembut banget sih Dan kremesannya itu gue pikir garing Ternyata dia tuh basah gitu modelnya Kremesannya tuh gurih asin gitu Ini kremesannya tuh gue gak tau kremesan lengkuas apa Kayaknya dari kremesan lengkuas deh Enak nih Tuh juga Ini camper foodnya gue banget nih Kayak gue makan nasi babat berkah itu loh Di Bandung Oh ada sambel Banyak minyaknya ya Tapi gue coba dulu nih Kalau pakai cabenya Makan cuy Hmm Hmm The best The best The best Enak banget cabi Jadi kayak ada new flavor Yang ngeblend sama ininya Wah enak banget guset Sambelnya tuh Sambelnya tuh kayak sambel goreng Tapi kayak chili oil tau gak Sambel chili oil gitu Bukan ya Eh bukan ya Sambel bawang Sambel bawangnya minyaknya banyak banget Ini gue mau cobain parunya ya Makan cuy Parunya juga di gorengnya yang masih kayak Empuk bukan yang kering banget Tapi enak sih parunya Kayak yang di semarang gak? Semarang Mirip sedikit Beda di bumbu Kayak Beda di takaran asinnya gitu Hmm Tapi tetap gue lebih pilih lidah Lidahnya plus cabai Baru nikmat banget nih Makan cuy Ini tuh sebutnya dimasak apa ya? Pokoknya bukan dimasak kering gitu Kayak tengah basah gitu Bang Hmm cakep Suka gue Karena si kremesannya itu Kremesan lengkuasnya kayaknya Itu dia Ada manisnya Ada cita rasa manisnya Hmm Sangat banget Udah kelar makan men Gila kencang banget gue Tadi makannya Lidah Dan juga Paru Kolesterol udah kolesterol 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 Minyak di dalam tubuh Siapa yang udah punya merchandise-nya Kita pesen di Next Colony Caranya Klik link yang ada di deskripsi box Atau ini Scan barcode ini aja Segera dapatkan merchandise Next Colony Kolesterol Yang original ya Jangan beli yang KW Sekarang saatnya kita Bayar Bayar Gimana mas rasanya bang Mantep Saya mau bayar Berapa Kencang Kencang Nasi lidah tuh berapa mas Nasi lidah sapi spesial Nasi lidahnya 45 Nasi lidah sapi spesial 45 Kalau nasi paru madura Sama Semuanya sama Kecuali campur Oh semua disini Harganya sama 45 Iya Nasinya Nasinya ya Kecuali nasi campur madura Berapa Total berapa mas Makasih banyak ya Sama-sama Terima kasih Mudah-mudahan Videonya bisa gue manfaat Jadi tempatnya lebih rame Tapi sebenernya malam rame ya Sore ke malem udah rame ya Sore dari maghrib Kemalem makasih Wah Sore dari maghrib ke malem udah pasti rame Mudah-mudahan tambah rame Siang juga langsung rame Amin Amin Makasih ya Selamat malam Terima kasih Makasih ayah Oke Mamen Thank you udah nonton episode kali ini Sampai ketemu lagi di episode yang lain Dajau Hah? Apaan? Diberakin burung Diberakin burung Itu ada tuh Ada